Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Awki Vera Dalam video kali ini gue akan ungkap sebuah kebohongan yang sebetulnya Antara geram dan sedih kalau harus kita ungkapkan Gimana enggak seorang ulama berbohong lagi-lagi di masjid, di pengajian, di kawasan Bogor Ulama tersebut dikenal dengan julukan Ustadz Lancip Dan konon sudah mendapat panggilan untuk mengklarifikasi atas penjelasannya di dalam pengajian tersebut Kebohongan-kebohongan sang ulama akan saya ungkapkan berdasarkan video-video bukti nyata yang ada Dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sang ulama Kita lihat video-video yang berikut ini Kita di mana sekarang? Di Mesid Al-Makmur Siap, saya berangkat ke Mesid Al-Makmur Sampai di Mesid Al-Makmur, dia bilang, nih, tonjokin misal Oh begitu, banyak yang kena, banyak yang ditangkep, banyak yang mati, banyak yang ditembak Dengan peluru, yang namanya peluru bukan peluru karet lagi bu Peluru tajam Oh begitu, saya telpon lagi teman saya, di mana kamu posisi? Saya lagi di belakang indosan Oh gitu, berangkat saya ke sana, berangkat Saya pas berangkat, lagi kumpul orang banyak banget Saya takdir, Allah wakbar, takdir, Allah wakbar Dibuka jalan sama dia Pak, saya mau nanya sama Bapak Kenapa Bapak sebagai aparat dan saya warga mau dari Dopa Saya tanya begitu ke Lagi Pak Ya itu nanti aja dijawabnya Pak Ustadz Begitu kata dia Oh begitu Pak, yaudah siap Berarti saya suruh semudur, suruh semudur Akhirnya saya mundurin Pak, semua warga mundur 200 meter 200 meter mundur Langsung gitu, yang punya komando berimu Pasukan, tembak Masya Allah Saya lagi jalan di tengah-tengah sendirian ditembakin sama dia Saya udah bingung pengen kabur ke belakang, susah Ke kiri kanan, susah Udah begu jalan lurus begitu Udah jalan lurus, tau tau di belakang ada yang pesel Saya angkat kaki cus, dia lewat cus Wah, enak juga kata saya ini Saya angkat lagi, dia ngecus, cus Waduh, enak juga ini begini Akhirnya saya balik kepadanya lagi Woi, berhenti, kenapa lu tembakin Padahal orang masa udah pada mundur Datang komando berimu Kenapa lu ngurus-ngurusin gua Kenapa lu ngatur-ngatur gua Kata dia begitu Saya jawab begini Eh, goblok, kan lu yang tadi nyuruh ono mundur Saya bilang begitu, bu Dia kok langsung, saya bilang goblok, didiem Udah beres begitu, datang anggotanya Saya ditembak di belakang Ditojos begini, sama Pesto Sepertinya, Ustadz Lancip sudah kelewat sering nonton film Mission Impossible Dimana sang jagoan bisa ngeles dari peluru imajinasinya Masya Allah Ya Allah, udah beres bu, ditembakin semua Ini birimu-birimu biadab Ini catetel, catetel, catetel Catetel, jangan sampai kurang nih catetannya Itu birimu-birimu biadab itu Udah beres dia muter di ujung pak bu Dia sampai di masjid alamakur Masjid alamakur ditembakin dalamnya Jadi itu bukan hoak Tiga masjid di merendel sama birimu Itu bukan saya ngomong hoak Saya saksi matanya Saya duduk di putaran tenabang Saya ngeliatin dia lagi ditembakin Cuma saya gak tau dia ditembakin di masjid Itu langsung imam masjid ngomong Ditembak, masjid ditembak, masjid ditembak Luar biasa Orang tenabang, saya salut sama mereka Keluar semua Gak ada satu pun juga Bahkan istri-istri yang ngomong Pak, masjid ditembak, dibakar, ditembak Bangun lu, nih kokoknya, nih sematanya, nih semuanya Dikasih robininya, luar biasa Tidak ada orang menorang bogor, mah Provokasi Menorang bogor, ulama, 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 kebaik Ulama, apa provokator? Kemudian berikutnya kita akan lihat video aslinya Dimana di saat sang aparat anggota BRIMOB Meminta kepada sang ustad Untuk bekerja sama Meminta kepada pasukannya mundur Tidak seperti yang dikatakan sang ulama Di dalam pengajian Dari wajahnya pun kita bisa lihat Nanti dalam cuplikan video tersebut Tidak ada wajah sangar dan sok Gaya, gagah, berani Seperti yang dikatakan di dalam masjid Dari tadi mau selesai Ya akhirnya ada yang diambil lagi Karena terus memprovokasi Masa kan kalau sudah banyak begitu Akhirnya tambah berani semua Ini kita sudah bertahan Tapi kalau dipancing kan Aduh, susah mengendalikan Sekarang solusinya satu Sama-sama mundur Aduh, kalau ini mah gak bakal kemana-mana Kalau ini mundur 10 langkah Ini sesuai mundur 100 langkah Kan begitu? Jadi nanti enak Ada-ada ini Kalau ini kan gak bakal kemana-mana Memang postnya di situ Memang postnya di sini Keluarga bubar ini juga bubar Depan pengen istirahat Cuma kan tadi kita sudah bubar semua Sudah di dalam Terus juga oya-oyah terus Bahkan kita sudah anggota masuk Jangan terprovokasi Terus mereka provokasi Padahal kita sudah masuk semua Akhirnya karena sudah merusak Diaman Memang pada tanggal 22-23 Itu rame beredar video Di WA Group Maupun di Youtube Ada seorang yang mengambil video Di dalam masjid Sepertinya posisinya sedang berlari Karena videonya terlihat goyang-goyang Kemudian dia Sambil memvideokan Keadaan di dalam masjid Dia mengatakan Masjid ditembak Masjid ditembak Allahu Akbar Tetapi yang anehnya Tidak ada suara tembakan Satupun di dalam video tersebut Jadi Kalau terima video Dengerin dulu Pakai ininya Apa iya Masjid ditembakin Sedangkan tidak ada suara tembakan Satupun Pada saat itu Yang terlihat Hanyalah bayangan Dan orang yang berlari-lari Di dalam Masjid saja Sang ulama Kayaknya Lihat video itu Kemudian berlanjut Berbohong Teleng Mentah-mentah Apa yang sudah Beredar Dia tawaran Setiap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun Masih berukaya Memang pada tanggal 22-23 Itu rame Beredar video Di WA Group Maupun di Youtube Ada seorang Yang mengambil video Di dalam masjid Sepertinya Posisinya Sedang berlari Karena videonya Terlihat Goyang-goyang Kemudian Dia Sambil Memvideokan Keadaan Di dalam masjid Dia mengatakan Masjid ditembak Masjid ditembak Allahu Akbar Tetapi Yang anehnya Tidak ada Suara Tembakan Satupun Di dalam Video tersebut Jadi Apa yang sudah Beredar Jangan deh Berbohong Di rumah Allah Di pengajian Bawa nama Allah Bawa nama Rasul Hanya supaya Dapat Kelihatan Seperti Ulama Pemberani Kemudian Supaya Lancar Banyak Panggilan Kerjalah Kalau Mau berbohong Di luar Masih silahkan Di rumah Allah Astagfirullah Assalamualaikum